Pedang Pelangi Jelit 34 Menanti Yap Ling membalikan kembali tubuhnya, ia menyaksikan Hoan Chu Im telah menempelkan telapak tangannya di pinggang Hoi San Tai Su sedang membantunya mengobati luka dalam yang diderita. Biasanya keadaan seperti ini merupakan keadaan paling rawan dan tak boleh terganggu sekalipun juga, maka secara diam-diam ia mendekati jenazah Tek Cheng Tai Su serta memeriksa keadaan lukanya, ternyata dada kirinya yang terbidik jarum penghancur darah, kini sudah mulai membusuk dan hancur. Cepat-cepat dia merobek pakaian yang dipakai pendepak itu dengan ujung pedangnya triing. Sebuah lencana emas berbentuk bulat terjatuh ke atas tanah ketika diamati dan diperiksa, segera dikenalinya benda. Tersebut sebagai lencana emas yang diberikan benteng keluarga He-E kepada seorang lemcu lencana emas. Ketika saku Tek Cheng Tai Su diperiksa lebih lanjut, ternyata selain lencana emas itu tidak nampak sesuatu benda lainnya. Dia pun segera mendekati pembaringan dan membalik tubuh butim Tai Su. Ternyata pendepta ini pun telah putus nyawa sedari tadi, dari sakunya ia mendapatkan sebuah lencana perak sebuah botol porselen kecil dan beberapa tahil hancuran uang perak. Menyaksikan benda tersebut, nona ini pun segera berpikir. Ternyata kedudukan butim adalah seorang utusan lencana perak. Tanda petik. Topeng kulit manusia yang dikenakan butim Tai Su segera dicopotnya, kemudian membuka tangan kiri butim yang menggenggam dan mengambil tabung berisi jarum penghancur darah itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar dua kali suara benturan keras bergema memecahkan keheningan titik. Belam, Bela Aam. Ketika dia berpaling, segera ditemuinya kedua orang pendepta berbaju hijau yang ditotok jalan darahnya oleh Wan Cu Im tadi dan sebetulnya masih berdiri kaku bagaikan patung di situ. Entah apa sebabnya tahu-tahu sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Dengan perasaan keheranan ia segera mendekati kedua orang itu serta diperiksa keadaannya dengan seksama. Entah sejak kapan, ternyata punggung kedua orang itu sudah tertancap jarum penghancur darah, malah dari bekas lukanya telah muncul sebuah lubang yang besar dan mulai membusuk. Aneh, siapa yang telah memidikan jarum penghancur darah ke arah tubuh mereka ingatan tersebut segera melintas dalam benaknya. Hatinya jadi tergetar, cepat-cepat dia memeriksa pula kedua orang pendepta yang dirobohkan Wan Cu Im serta pendepta yang ditotok jalan darahnya olehnya tadi. Begitu diperiksa nona itu terkesiap ternyata ketiga orang pendepta yang semula berbaring di atas tanah, kinipun sudah tewas semua terhajar jarum penghancur darah. Dengan perasaan terkejut Yap Ling segera berpikir. Kalau dilihat dari luka yang diderita kelima orang ini, sudah jelas peristiwa ini baru saja terjadi. Sambil menggenggam pedang pendeknya erat-erat ia bergerak secepat kilat menuju ke belakang ruangan dan menerjang masuk kebalik sebuah pintu kecil. Tempat itu merupakan sebuah ruangan kecil di mana ia bersama Wan Cu Im pernah bersembunyi. Tempatnya kecil dan terbuka, dalam sekilas pandangan saja dapat terlihat kalau di situ tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Tapi ia temukan pintu kecil yang tembus dengan bagian belakang ruangan dalam keadaan terbuka, padahal sewaktu mereka tinggalkan ruangan tersebut bersama Tek Cheng Tai So tadi, pintu itu sudah ditutup rapat-rapat. Dengan terbukanya kembali pintu tersebut, berarti barusan ada orang benar-benar bersembunyi di sana. Sambil menggenggam tabung jarum penghancur darah di tangan kirinya dan pedang pendek di tangannya Yapling melesat dari ruangan sambil memeriksa sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, segera pikirnya. Saat ini Hwantoako sedang membantu Hwisantaisu untuk mengobati lukanya mengapa aku meninggalkannya sendiri jangan-jangan musuh menggunakan siasat memancing harimau turun gunung untuk memancing kepergianku. B, itu ingatan tersebut melintas, cepat-cepat dia membalikan badan sambil menerjang masuk ke dalam ruangan. Segera terlihat oleh Nyawan Chuin masih duduk tak bergerak di tempat semula, sementara telapak tangannya masih menempel di atas jalan darah lengtai hiat di tubuh Hwisantaisu. Nona itu baru bisa menghembuskan napas lega setelah melihat kedua orang itu tak kekurangan sesuatu apapun, dengan pedang terhunus dia lakukan penjagaan ketat dalam ruangan tersebut. Keadaan ini berlangsung lebih kurang seperti anak nasi lamanya. Akhirnya Hwisantaisu menghembuskan napas panjang dan merangkap tangannya di depan dada sambil membuka matanya dia berbisik. Omi Tohut, terima kasih banyak siow si cu atas bantuanmu. Hwan Chu Im yang telah menarik kembali telapak tangannya segera menyahut sambil tersenyum. Taishu kelewat merendah, andai kata Taishu tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna, bantuanku juga percama. Yap, Ling segera menyimpan kembali pedang pendeknya dan berseru dengan wajah berseri, apakah lo suhu telah sembuh kembali? Pelan pendetah Hwisantaisu bangkit berdiri lalu menjawab sambil merangkap tangannya di depan dada. Sesungguhnya tenaga dalam pinceng telah punah tadi, luka dalam yang kuderita pun sangat gawat, untung ada bantuan dari kalian berdua sehingga nyawa pinceng berhasil lolos dari lubang jarum. Baiklah, aku pun tak akan berterima kasih kepada kalian cuma ada satu hal mohon Siow Si Chu suka memberi penjelasan. Taishu kelewat sungkan, cepat-cepat Hwan Chu Im balas memberi hormat, bila Taishu ingin menanyakan sesuatu, harap kau utarakan saja segera langsung. Pinceng masih ingat ketika bersuah dengan Siow Si Chu di tengah jalan siang tadi, Siow Si Chu telah memberitahukan kepada Pinceng bahwa ada persoalan hendak dibicarakan malam ini, kalau didengar dari nada pembicaraan Siow Si Chu itu tampaknya kau seperti telah menduga bakal terjadinya peristiwa malam ini bolahkah aku tahu dari mana kalian bisa menduga ke situ Hwan Chu Im segera tersenyum. Justru karena persoalan yang akan menimpa Taishu pada malam inilah aku dan Nona Yaphusus datang ke Luciu, hanya saja kami tak mengira kalau ketua kuil Pau Koksipun merupakan komplotan musuh nyaris kita dipercundangi olehnya dan kehilangan nyawa dengan pecumat, coba kalau bukan dibantu jago lihai sekeru diam-diam, entah bagaimanakah akibatnya. Tanda petik. Huisan Taishu segera memberi hormat kepada Yap Ling, serunya, oh oh oh, rupanya Li Si Chu, maaf bila Pinceng kurang hormat. Dengan wajah bersemu merah Yap Ling mengeritkan matanya berulang kali, kemudian bertanya. Ah 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 betul, Hwan To Ako, dari mana kau dapatkan obat penawar racun itu Hwan Chu Im tersenyum. Kau jangan terburu nafsu dulu, pertanyaan dari Taishu belum sempat ku jawab hingga selesai. Kemudian sambil berpaling ke arah Huisan Taishu, katanya lebih lanjut. Aku rasa apa yang telah dibicarakan oleh Teg Cheng Hong Tiang serta Bu Tim yang menyaru sebagai Taishu tadi tentu sudah Taishu dengar semua bukan? On Mi Tohut Huisan Taishu segera memuji keagungan Seng Buddha, sama sekali tak ku duga kalau Teg Cheng si binatang yang sejak kecil hidup dalam kuil Xiao Lim si ini dapat tersesat dan terjerumus ke dalam cengkeraman iblis. Waktu itu racun yang Pinceng hidap baru saja punah, meski luka dalam yang kuderita amat parah, namun semua pembicaraan mereka berdua dapat Pinceng ikuti dengan jelas. Kemudian sambil mengawasi Huancu Im lekat-lekat ia bertanya lebih jauh, dari mana Xiao Si Chu bisa mengetahui tentang rencana keji yang mereka persiapkan itu? Ah 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 ah, sebetulnya kejadian ini hanya kebetulan saja, aku mengetahui tanpa disengaja sahut Huancu Im tersenyum. Maka sekiru ringkas dia pun menceritakan bagaimana ketika dia hendak berangkat ke Bukit Hang San, tiba-tiba tersesat di Bukit Pak Siasan karena terdorong perut yang lapar. Maka dia pun menangkap seekor burung merpati yang maksudnya hendak dipakai untuk mengisi perut. Siapa tahu di kaki burung itu ditemukan sebuah tabung yang berisikan surat dengan tulisan malam tanggal 1 datang ke kudil Kim Sinteng untuk minta ciamsi kepada Dewa Tanah. Karena itu dia pun berangkat ke Sah Cap Libu, di suatu rumah makan kebetulan didengarnya ada orang menanyakan arah jalan ke Kim Sinteng, pertanyaan tersebut menimbulkan perhatiannya. Maka malam itu dia pun menguntil di belakang manusia berbaju hitam tadi sehingga menemukan rahasia peminta ciam di kudil tersebut. Lalu bagaimana Bu Tim membunuh Chong Kuan Sletaiko dari perkampungan keluarga Ki dan bagaimana dia selamatkan jiwa Yap Ling. Mendengar pemuda tersebut menceritakan kembali kejadian lampau dengan muka bersemu merah Yap Ling menundukkan kepalanya rendah-rendah dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Selanjutnya Hwan Chu In pun menceritakan bagaimana dia membujuk Yap Ling untuk meninggalkan jalan susat dan kembali ke jalan benar. Lalu bagaimana memberi kabar ke kuil Pao Kok Si dan seterusnya. Selesai mendengar keterangan itu, Hui San Tai Su berseru memuji keagungan Buddha Tiada hentinya, kemudian berkata. Padahal Hei Po O Chu mempunyai nama yang tersohor dan disegani semua umat persilatan di dunia ini, betul-betul takku sangka kalau dia berambisi untuk menduduki kursi Bu Lim Beng Chu lebih-lebih takku nyana Karena kalau dia bisa mengatur rencana sekeji ini untuk mencelakai orang lain Omi Tohut, peristiwa ini benar-benar patut dikutuk. Ia memandang mayat dari Tek Cheng Tai Su dan Butim, kemudian berkata lebih jauh. Kedua orang murid Buddha yang telah murtad ini betul-betul mencari penyakit buat diri sendiri, siapa yang berbuat jahat dia akan menerima pula akibatnya. Tapi selain kedua orang itu, apakah mereka masih mempunyai komplotan yang lain? Bila kulihat dari gerakan tubuh beberapa orang suhu itu, sudah jelas mereka adalah anak murid kuil ini, tadi aku pun cuma menotok jalan darah mereka saja, bila Tai Su ingin mengetahui yang lebih jelasnya silahkan kau tanyai mereka semua. Orang-orang itu sudah mati semua tiba-tiba Yap Ling berseru. Mana mungkin seru wancuim segera, tadi aku cuma menotok jalan darah mereka saja bagaimana mungkin mereka bisa mati. Mereka telah tewas oleh jarum penghancur darah, 1 jam 45 menit lagi tubuh mereka akan hancur dan berubah menjadi segumpal lair dan darah. Dengan wajah berubah wancuim segera berteriak, apakah kau? Tanda petik. Bukan aku pekek Yap Ling segera, barusan ada orang bersembunyi di ruang belakang sana membisikkan jarum penghancur darah itu sekiru diam-diam sekiru ringkas. Dia pun menceritakan apa yang telah dilihatnya tadi. Selesai mendengar keterangan tersebut, Huan Cu Im segera berkata sambil menghela nafas. Kalau begitu di dalam kuil ini pasti masih ada komplotan. Tanda petik. Omi Tohut, Siancai Siancai Bisik Hui Santai Su Pelan, Peristiwa ini benar-benar merupakan ketidakberuntungan bagi Siaulim. Si sungguh tak nyana di antara murid-murid Buddha pun masih terdapat juga sampah masyarakat. Pincheng benar-benar amat menyesal karena di hari-hari biasa kurang pengawasan ke arah sana. Dia adalah ketua ruang Lohantong yang khusus mengurusi masalah hubungan antar perguruan dalam dunia persilatan. Pau Kok Si semestinya berada di bawah pengawasannya juga. Tapi kenyataannya sekarang meski ketuanya sudah berhianat namun ia tidak tahu menahu, tak heran kalau hatinya menjadi amat pedih. Dari dalam sakunya Yak Ling mengeluarkan topeng kulit manusia yang diperolehnya dari Butim, lalu sambil diserahkan kepada Hui Santai Su katanya. Inilah salah satu bukti kesalahan yang diperlakukan He E Po O Chu, tak ada salahnya bila Tai Su mengungkap rencana busuk mereka dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San nanti, asal dia gagal merebut kursi Beng Cu kemungkinan besar. Badai pembunuhan yang melanda dalam dunia persilatan bisa dicegah. Setelah menerima topeng kulit manusia itu Hui Santai Su menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Susah-susah nama besar He E Po O Chu sudah terlanjur termasuhur di dalam dunia persilatan Pincheng rasa sulit untuk membongkar kedok kejahatannya hanya dengan mengandalkan topeng kulit manusia saja, apalagi topeng tersebut memerankan diri Pincheng. Bukan saja ia dapat mencuci tangan sebersih-bersihnya, bahkan sebaliknya dia bisa menuduh kejadian tersebut sebagai perebutan kekuasaan dalam tubuh kubil kami. Bukankah hal tersebut akan membuat Pincheng mencari penyakit buat diri sendiri? Tai Su mungkin belum tahu seru Ya Pling, apabila He Po Chu sampai berhasil menduduki kursi Bulim Beng Cu, maka dunia persilatan tak akan pernah memperoleh hari yang tenang lagi. Tentu saja si Nona ini tak akan menguatirkan siapa yang bakal menduduki kursi Bulim Beng Cu, yang dikhawatirkan olehnya sekarang hanya satu yakni bila He E Po Chu berhasil menjadi Beng Cu, meski dunia ini lebar, Huan To Ako dan dirinya sudah pasti tak bisa hidup dengan tenang lagi. Ucapan Nona memang benar kata Hui San Tai Su sambil merangkap tangannya di depan dada. Setiba di Bukit Hang San nanti, akan Pincheng runding persoalan ini dengan semua orang sebelum mengambil suatu keputusan, ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba saja dia berseru kaget. Ternyata di saat dia masih mengucapkan beberapa patah inilah Teg Cheng Tai Su dan delapan pendeta berbaju hijau lainnya yang semula masih berbaring di atas tanah, kini sudah hilang lenyap tak berbekas sebagai gantinya di atas tanah tinggal beberapa gumpal air berwarna kuning saja. Yap, Ling segera menerangkan. Berhubung jarum yang bersarang di tubuh mereka adalah jarum penghancur darah, maka setelah racun itu akan mulai menyebar, seluruh tubuh korban akan hancur dan luluh menjadi cairan berwarna kuning. Buddha Maha Pengasih, Sian Chai Sian Chai Bisik Hui San Tai Su berseru berulang kali. Seharusnya dunia persilatan melarang penggunaan senjata rahasia sekeji dan sejahat itu. Apa gunanya dilarang? Kau melarang mereka menggunakannya, tak apa orang lain toh sama saja bisa menggunakannya ucap ya, Ling. Dalam beberapa ratus tahun belakangan ini, larangan tidak pernah bermanfaat. Apa-apa care yang terbaik tentu saja membiarkan mereka menggunakan senjata rahasia yang sama untuk menghadapi senjata yang sama pula. Inilah sistem dengan racun melawan racun, dengan gigi dibalas gigi, biar kawanan manusia jahannam itu jeras sendiri. Tanda petik. Berbicara sampai di situ mendadak ia berseru tertahan, kemudian katanya lagi. Toh aku, hari sudah siang. Kita harus berangkat, biar Tai Su sendiri yang menyelesaikan persoalan di sini. Tanda petik. Bila si Chu berdua hendak pergi, silahkan pergi tanpa sungkan-sungkan cepat. Hoi San Tai Su berseru. Huan Chu Im dan Yap Ling segera menjurah kepada Hoi Siu tua itu lalu mengundurkan diri dari ruangan dan berlalu dari kuil tersebut dengan jalan melompati pagar pekarangan itu. Sementara Huan Chu Im sudah meninggalkan kuil tadi, tiba-tiba Yap Ling menarik tangannya seraya berbisik. SST, kita harus secepatnya melompat masuk lagi ke dalam kuil. Tanda petik. Hei, lucu amat kau ini? Bukankah kau sendiri yang mengajakku pergi dari sana? Buat apa mesti balik lagi? Sudahlah, kau tak usah banyak bertanya dulu, yang penting ikuti saja petunjukku. Tanggung tak berakal salah jalan. Baik, baik, aku akan menuruti perkataanmu. Yap Ling segera tertawa cekikikan, dia menggandeng tangan Huan Chu Im lalu bisiknya lagi. Sewaktu masuk lagi ke dalam kuil nanti, jangan sekali-kali kita bersuara atau memperlihatkan diri. Pokoknya kemunculan kita kembali mesti dirahasiakan sebaik-baiknya, apabila nanti kau mendengar seruanku, cepatlah turun tangan serta merebut benda yang berada di tangan orang itu. Nah, jangan sampai lupa. Siapa sih yang kau maksudkan tanya Huan Chu Im keheranan? Sekarang tak usah kau tanyakan dulu, yang penting laksanakan saja perintahku itu sebaik-baiknya. Baiklah. Kalau begitu mari kita masuk segera. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah, kemudian bagaikan seekor burung walet yang menggunting air dia melompati pagar pekarangan dan menerobos masuk ke dalam kuil tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Huan Chu Im pun tak berani beraya lagi serta merta dia melompati pula pagar pekarangan dan melayang masuk ke dalam kuil. Tatling segera memberi tanda dengan kode tangan, kedua orang itu cepat menyembunyikan diri di balik kegelapan. Pada saat itulah terlihat sesosok bayangan manusia sedang munculkan diri dari kejauhan dengan tengah bersembunyi setengah tidak meskipun gerak-geriknya amat cekatan dan lincah, namun perbuatannya justru amat mencurigakan. Makin lama orang itu semakin mendekat setelah jaraknya tinggal beberapa kaki dari hadapan mereka berdua, Huan Chu Im baru mengenali orang itu sebagai Hong Tu Tai Su, petugas penerima tamu dari kuil pau koksi. Sementara itu, Hong Tu Tai Su telah mendekati telah mendekati kamar yang didiami Hui San Tai Su setelah berhenti di depan pintu, ia memberi hormat sambil menyapa, apakah susok telah tidur? Hui San Tai Su baru saja menghantar kepergian Huan Chu Im berdua, tentu saja dia belum tidur segera tegurnya, siapa yang berada di depan pintu? Te Chu Hang Tu ada urusan yang penting hendak disampaikan kepada susok. Silahkan masuk Te Chu mohon permisi. Dengan sikap yang munduk-munduk dan menaruh hormat, dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Yap Ling segera menarik tangan Huan Chu Im, mereka menyelingap ke bawah jendela dengan gerakan cepat lalu setelah menyembunyikan diri mereka mengintip ke dalam. Begitu masuk ke dalam ruangan, Hong Tu Tai Su segera memberi hormat kepada Hui San Tai Su kemudian baru berkata, Te Chu menjumpai susok. Urusan penting apakah yang hendakkah sampaikan kepadaku? Hang Tu Tai Su mengangkat kepalanya secara tiba-tiba ia seperti baru melihat ada seseorang berbaring di atas. Pembaringan dengan perasaan terkejut segera serunya, susok apakah di sini telah terjadi sesuatu? Kenapa? Apakah kau pun sudah tahu? Benar sahut Hang Tu Tai Su dengan hormat. Tak kala Te Chu sedang melakukan perondaan tadi, telah berhasil ditangkap oleh seorang matu-matu dari sakunya Te Chu berhasil mendapatkan sebuah tabung jarum menurut pengakuannya. Sambil berkata dari dalam sakunya dia mengeluarkan tabung jarum berwarna hitam dan dipersembahkan kehadapan Hui San Tai Su dengan kedua belah tangannya. Yap, Ling menjadi amat gelalisa setelah menyaksikan kejadian itu buru-buru serunya To Ako cepat kau lumpuhkan orang itu. Dengan suatu gerakan cepat Huan Chu Im segera melepaskan sebuah totokan udara kosong yang persis menghajar jalan darah Tian Hu Hyat di atas bahu kanan Hang Tu Tai Su. Hui San Tai Su segera mengangkat kepalanya sambil membentak, siapa yang berada di luar jendela? Aku Tai Su sahut Huan Chu Im. Hampir bersamaan waktunya mereka berdua melompat masuk lewat jendela. Melihat kemunculan kedua orang itu, kejut bercampur keheranan Hui San Tai Su segera bertanya. Setelah pergi mengapa kalian balik kembali? Apakah ada sesuatu yang akan disampaikan? Tanda petik. S.E. telah tertawa cekiki kan Yap Ling berkata. Aku sengaja balik kembali bernama Huan To Ako, karena kami hendak membantu Tai Su untuk membersihkan kuil hau kok siye dari komplotan pencoleng. Tau Ako coba kau sentuh lengannya pelan saja. Huan Chu Im menurut dan segera menyentuh lengan Hang Tu Tai Su, tiba-tiba saja tampak segumpal bayangan jarum melincur ke depan tanpa menimbulkan sedikit suara pun jarum-jarum itu langsung membedik ke atas papan pembaringan tersebut. Yap Ling kembali berkata. Sekarang Tai Su pasti sudah melihatnya dengan jelas bukan? Untung saja To Ako turun tangan dengan cepat sehingga ibu jarinya belum keburu memencet tombol tabung, andai kata ia tidak bermaksud membunuh Tai Su, mengapa jari tangannya menempel di atas tombol tadi? Omito Hut bisik Hwi San Tai Su dengan wajah termangu-mangu, Sian Chai, Sian Chai. Sementara itu Huan Chu Im telah bertanya pula dengan keberanian, Adiku, dari mana kau bisa mengetahui akan hal ini? Ditinjau dari tindakannya membunuh beberapa orang pendeta berbaju hijau yang telah tertotok itu dengan jarum penghancur darah, terbukti bahwa dia memang berniat melenyapkan saksi hidup, tapi mengapa ia mesti melenyapkan saksi hidup? Tentu saja hal ini disebabkan dalam kubil Paul Coxie masih ada komplotannya, ia takut mereka mengakui hal tersebut kepada kita. Perhitungan Nona memang tepa sekali, tapi justru karena itu jiwa pin Cheng lagi-lagi berhasil diselamatkan. Yap, Ling menundukkan kepalanya sambil tertawa, segera ujarnya lagi. Tatkala aku berusaha mengejar keluar tadi, sama sekali takut temukan sesosok bayangan manusia pun, aku pun lantas menduga bahwa orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, dan pula pikirannya licik dan berbahaya. Karenanya ku putuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku pun menduga bahwa orang itu segan turun tangan karena kehadiran to aku dan diriku di situ, tapi yang pasti dia tentu bersembunyi sambil mengawasi gerak-gerak kita. Maka aku sengaja mengajak to aku pergi dari sini, padahal secara diam diam balik kembali sembari mengintip ternyata dugaanku tak salah, orang itu memang tak sabar menunggu tak lama setelah kami berpamitan dia telah munculkan diri mohon bertemu. Kecerdasan Nona benar-benar membuat Pin Cheng merasa amat kak meseru Wee San Tai Su kemudian. Yap Ling tertawa bangga, ia segera merampas tabung jarum itu dari tangan Hang Tu Tai Su, kemudian sambil menyerahkan kepada Wee San Tai Su katanya, sekarang penjahatnya sudah tertangkap basah, Tai Su pun boleh memeriksanya sambil berkata, dia segera menepuk bebas jalan darah Hang Tu Tai Su yang tertotok. Agaknya Hang Tu Tai Su sadar kalau dia tak bisa menyangkal sambil menjatuhkan diri dan menyembah berulang kali, serunya. Su Siok Te Chu memang bersalah dan pantas mati, kesemuanya ini merupakan kebodohan Te Chu sendiri yang mempercayai perkataan Tek Cheng Su Heng, sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Moga-moga Su Siok mau berbaik hati dengan memberi sebuah kesempatan bagi Te Chu untuk menempuh hidup baru, untuk itu Te Chu merasa berterima kasih sekali. Tanda petik. Berdebah, Umpat Wee San Tai Su sambil menekan tasbehnya, cepat katakan, apa yang telah disampaikan Tek Cheng kepadamu. Menurut Tek Cheng Su Heng, dia adalah seorang lengcu lencana emas yang tak lama lagi akan menjadi ketua Siow Lim Si, bila Te Chu bersedia menuruti perkataannya maka dia pun akan mengangkat Te Chu menjadi ketua di sini. Apakah kau kenal dengan orang ini? Tanya Wee San Tai Su sambil menuding ke arah Butim yang masih membujur di atas pembaringan. Menurut apa yang Te Chu dengar dari Tek Cheng Su Heng, orang ini bernama Butim dan diutus oleh atasan guna menggantikan kedudukan Su Siok dalam menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San. Tahukah kau siapa yang dimaksudkan Tek Cheng sebagai atasannya itu? Entahlah, berhubung Tek Cheng Su Heng adalah seorang Hong Tiang, Pin Cheng tak berani banyak bertanya. Lalu siapa yang menyerahkan tabung jarum ini kepadamu? Tek Cheng Su Heng yang menyerahkan kepada Pin Cheng lah berpesan kepada Pin Cheng agar berjaga-jaga di luar Bila kedua orang ini bermaksud kabur dari ruang Hong Tiang maka Pin Cheng diperintahkan untuk membunuh mereka. Apakah dia telah memberikan sesuatu tanda pengenal kepada mu? Tiba-tiba Yap Ling bertanya. Benar jawab Hang Tu Tai Su cepat. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah lemcana tembaga dan dipersembahkan kepada Wee San Tai Su ujarnya. Tek Cheng Su Heng telah menyerahkan sebuah lemcana tembaga kepada Te Chu. Benda inilah lemcana tersebut. Wee San Tai Su segera menerima tabung serta lemcana tembaga itu, kemudian baru berkata. Bagi kalangan Buddha yang penting adalah penyesalan bila seseorang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar maka kesalahan kami bisa dimaafkan baiklah memandang di wajah Buddha Maha Pengasih maafkan perbuatanmu yang. Lalu moga di kemudian hari kau bisa menjadi orang baik-baik dan tidak melakukan kesalahan lagi. Budi kebaikan Su Suok tak pernah akan Te Chu lupakan untuk selamanya, sahut Hang Tu cepat-cepat. Baik, sekarang kau boleh bangkit berdiri suruh orang menggotong keluar jenazah butim dan dibakar di luar. Hang Tu Tai Su mengiakan berulang kali, ia segera bangkit berdiri memberi hormat dan cepat-cepat mengundurkan diri dari situ. Huan Chu In segera menjura dan berkata pula. Tai Su saat ini waktu sudah makin berlarut, aku benar-benar hendak memohon diri. Terima kasih banyak atas bantuan yang kedua kalinya dari Si Chu berdua, Pin Cheng tak berani mengucapkan terima kasih, hanya mohon bertanya apakah Huan Si Chu juga akan menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San. Tentu saja aku akan hadir, hanya saja aku akan muncul dengan nama samaran Huan Penghiat. Baiklah, akan Pin Cheng ingat baik-baik ucap Hui San Tai Su sambil manggut-manggut. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu segera tanyanya lagi. Apakah Huan Si Chu memperoleh surat undangan untuk menghadiri pertemuan puncak itu? Huan Chu In menjadi tertegun mendapat pertanyaan tersebut, segera sahutnya, ah 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 kalau soal ini sih belum pernah kupikirkan. Kalau begitu, tentunya Huan Si Chu masih belum mengetahui tentang peraturan yang berlaku dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San itu bukan? Harap Tai Su suka memberi petunjuk cepat-cepat Huan Chu In memberi hormat. Setiap orang yang hendak menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San, mereka harus membawa surat undangan yang dikeluarkan keluarga ban dari Bukit Hang San, dengan begitu mereka baru akan peroleh pelayanan dari keluarga ban, bila tidak menerima undangan maka mereka hanya diperkenankan naik ke Bukit Si Simbong pada saat pertemuan itu diselenggarakan. Tanda petik. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan dua lembar surat undangan, kemudian katanya lagi. Pertemuan puncak di Bukit Hang San diselenggarakan oleh sembilan partai besar, oleh sebab itu selain surat undangan yang dikeluarkan keluarga ban di Bukit Hang San, partai-partai besar pun berhak menyebarkan kartu undangan-kartu undangan yang dikeluarkan partai kami, jikalau Huan Si Chu memang belum mendapat undangan, paling baik bila kau bawa kartu undangan ini dan ini namanya sesuai dengan yang kau kehendaki di samping secara diam-diam kau pun dapat mengawasi gerak-gerik lawan. Huan Si Chu segera menerimanya dan dimasukkan ke dalam saku, kemudian setelah menjurah katanya. Terima kasih atas bantuan Tai Su, aku hendak memohon diri lebih dulu. Huan Si Chu, setibanya di Bukit Hang San nanti, jangan lupa untuk megadakan kontak dengan Pin Cheng pesan Hui San Tai Su. Oh oh oh, tentu saja. Setelah berpisah dengan Hui San Tai Su, berangkatlah kedua orang itu meninggalkan kuil Pao Kok Si dengan melompat pagar pekarangan. Toa Kokatayap Ling kemudian ditengah jelas, sampai sekarang kita belum makan malam, lapar betul perutku. Tidak apa-apa, biarpun waktu sudah larut malam, Luciu adalah kota besar, jangan khawatir kalau tidak mendapat makanan di sini. Kalau begitu mari kita cepetan sedikit. Dengan mempercepat langkahnya mereka berdua memburu ke kota, waktu itu sudah larut malam, orang yang berlalu-lalang pun tak banyak jumlahnya kecuali beberapa rumah pelacuran yang masih terang-benderang dihiasi suara musik. Hampir semua rumah makan sudah tutup. Tiba-tiba Yap Ling berhenti sambil bertanya Toa Kok tempat apakah ini? Ayo jalan, tempat itu bukan tempat baik-baik. Kedua orang itu berjalan menuju ke sebuah gang kecil di kedua belah sisi jalan berjajar puluhan orang penjual. Ada yang menjual makanan kecil, ada yang menjual rak dan sayur, ada pula yang jual bakmi, banyak orang duduk di sekitar sana sambil bersantap dengan nikmatnya. Akhirnya berhasil juga kita temukan seru Yap Ling kemudian sambil tertawa. Mereka berdua mencari tempat duduk dan memesan dua mangkuk bakmi, lalu wancuim memesan pula 15 biji bakpao dari penjual yang lain. Hei buat apa kau membeli sebanyak itu Yap Ling segera bertanya dengan keheranan. Bukankah kau mengatakan lapar sekali? Mari kita makan bakpao dulu untuk mengganjal perut. Sementara itu bakmi yang dipesan telah dihidangkan, Huan Chu Im segera mengambil sumpit dan mulai bersantap namun baru beberapa suap mendadak dari ujung jalan sana. Dilihatnya muncul dua orang, seorang nenek bermata buta yang membawa sebatang tongkat bambu, sedang yang lain adalah nona berbaju hijau yang punya sepasang kuncir, nona itu menuntun si nenek yang buta untuk melakukan perjalanan. Melihat kemunculan si nona berbaju hijau itu, Huan Chu Im segera tertegun, bukankah nona itu adalah siang siau un yang belum lama memberi obat penawar racun padanya? Tanpa terasa dia berpaling dan hampir saja melompat bangun dari tempat duduknya. Ketika Yap Ling menjumpai pemuda tersebut termangu-mangu macam orang kehilangan sukma dan mengawasi si nona berbaju hijau itu tanpa berkedip tanpa terasa ia menyikut pinggangnya sambil menegur, To'ako, apa sih yang kau lihat? Oh oh oh, Huan Chu Im segera berpaling, kemudian bisiknya di sisi telinga nona itu, Sudah kau lihat nona berbaju hijau itu? Setibanya dalam rumah penginapan nanti ku beritahukan kepadamu. Sambil mencibirkan bibirnya, kontan saja Yap Ling mendengus. HMM, aku mah tidak mirip denganmu, begitu melihat nona cantik, lagaknya jadi persis kucing kelaparan yang mengendus ikan asin tampangnya persis seperti orang yang sudah tak dapat mengendalikan diri saja. Ah 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 ah, Hiante memang pintar bergurau, aku sedang bersungguh-sungguh denganmu, kemana kau bawa pembicaraan kita? Selesai makan bakmi, Huan Chu Im membereskan rekeningnya lalu beranjak pergi, sedang Yap Ling hanya mengikuti saja di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Huan Chu Im tahu si nona sedang mengambek maka dia pun tidak mengubrisnya lebih jauh. Tiba kembali di rumah penginapan, Huan Chu Im langsung menuju ke kamarnya namun ketika hendak melangkah masuk dan dilihatnya Yap Ling tanpa mengucapkan sepatah katapun menuju ke kamar sebelah cepat-cepat dia menarik tangannya seraya berbisik. Duduklah dulu dalam kamarku. Ada persoalan hendakku sampaikan padamu. Yap Ling membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam kamar setelah itu baru serunya bila ingin mengucapkan sesuatu, segeralah dapat kau sampaikan. Sambil tersenyum Huan Chu Im segera berkata, bukankah engkau bertanya kepadaku dari mana ku peroleh obat penawar racun itu? Yang pasti bukan hadiah dari si nona berbaju hijau itu bukan tanda tanya tukas Yap Ling sambil cemberut. Huan Chu Im segera tersenyum. Ucapanmu tepat sekali, justru si nona berbaju hijau itulah yang menghadiahkan kepadaku. Tampaknya perkataan ini menarik minat Yap Ling untuk mendengarkan lebih jauh, sambil mengerdipkan matanya berulang kali segera tanyanya, jadi kau kenal dengannya? Dulu kami pernah bersuha satu kali, dia bernama Siang Siowun. Tanda petik. Cepat ceritakan kepadaku bagaimana kalian bisa saling berkenalan, segera ringkas Huan Chu Im segera menceritakan pengalamannya ketika dalam benteng keluarga He E dulu, di mana Siang Siowun telah memancingnya keluar dari benteng, kemudian ia menceritakan pula ulah Siang Siowun yang telah menolong jiwanya dengan alat pengailnya malam tadi. Selesai mendengar kisah itu, dengan mulut cemberut Yap Ling tertawa lirih, lalu katanya, di dalam hati kecilnya tentu sudah membekas bayangan dari kekasihnya, maka segera diam-diam dia selalu mengikuti kemana kekasihnya pergi, asal Seng kekasih terancam bahaya, dia pun segera munculkan diri untuk memberi pertolongan, inilah yang dinamakan garis pengikat jodoh sejauh seribuli. Merah padam juga selembar wajah Huan Chu Im setelah mendengar godaan itu, cepat-cepat serunya. Huus, kau jangan semelarangan berbicara berani sekali lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan mengampunimu lagi. Aku sih tidak berbicara semaunya sendiri, coba bayangkan saja, bila di hatimu tiada bayangannya, mengapa wajahmu menjadi merah sekerah, tiba-tiba begitu selesai berkata dia segera membuka pintu kamar dan melarikan diri keluar. Tentu saja Huan Chu Im merasa sungkan untuk menyeretnya kembali. Apalagi di tengah malam buta begini memang tak baik lelaki dan perempuan menginap dalam sebuah kamar yang sama sekalipun tidak terjadi pelanggaran susila, toh paling baik hal semacam ini dihindari. Maka dia pun hanya tersenyum dan segera merapatkan pintu kamarnya lagi. Yap Ling sendiri dengan wajah diliputi senyuman segera membuka pintu kamarnya kemudian bagaikan segulung hembusan agin menyusup masuk ke dalam. Dia belum sempat menutup pintu mendadak pintu kamarnya telah menutup sendiri. Dengan perasaan tertegun Yap Ling segera membalikan dirinya, namun apa yang kemudian terlihat membuat senyum di wajahnya seketika berubah menjadi kaku, perasaan hatinya juga ikut tenggelam. Tanpa menimbulkan sedikit suara pun, di belakang pintu kamarnya telah berdiri sesosok bayangan manusia, orang itu berwajah panjang seperti muka keledai, dingin, kaku dan menyeramkan, ternyata dia adalah seorang nenek berbaju hitam. Sepasang matanya yang memancarkan cahaya dingin mengawasi tajam Yap Ling tanpa berkedip bagaikan dua bilah pisau tajam saja yang selap mencabik-cabik perasaan nona tersebut. Hampir saja Yap Ling menjerit. Hucong Koan. Tanda petik. Tapi dia cukup mengerti, Hwanto Ako menginap di kamar sebelah, bila ia sampai berteriak niscaya Hwanto Ako akan menyusul ke situ karenanya kendatip pun hatinya merasa amat bergidik dan ketakutan setengah mati, sikapnya berubah tetap tenang dan wajar. Ditatapnya nenek berbaju hitam itu dengan pandangan tercengang dan tak habis mengerti, lalu menegut, Siapakah kau? Nenek berbaju hitam itu tertawa, suara tertawanya jauh lebih tak sedap daripada tampangnya yang jelek dengan suara yang amat menyeramkan dia berseru. Yap Ling, bagus sekali perbuatanmu, dengan susah payah aku si nenek memeliharamu dari kecil hingga dewasa, tak nyana kau berani pagar makan tanaman, sampai aku si nenek pun tidak kau kenali lagi. Tanpa terasa Yap Ling mundur selangkah ke belakang, segera serunya, aku tidak bernama Yap Ling, kau tentu salah melihat orang. Nenek berbaju hitam itu mendesak maju lebih ke muka, katanya lagi dengan suara dingin. Yap Ling, kau perempuan sialan, di hadapan aku si nenek pun kau hendak berlagak bodoh? HMM tampaknya kau memang sudah bosan hidup di dunia ini. Sekali lagi Yap Ling mundur selangkah ke belakang, baru saja dia hendak berteriak to aku. Sayang sekali, baru saja mulutnya dipentang, ternyata nenek berbaju hitam itu bertindak jauh lebih cepat darinya, seperti sukna gentayangan saja ia telah menyelinap ke hadapannya, sementara jari tangannya yang kurus dan kering seperti cakar ayam telah mencekik leharnya. Heeh, 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 perempuan sialan, lebih baik ikuti saja diriku tanpa membantah serunya sambil tertawa seram. Ketika kelima jari tangannya kembali dikendorkan, tubuh Yap Ling sudah tergeletak dalam keadaan lemas. Dengan suatu gerakan yang amat cepat, nenek berbaju hitam itu segera mengempit tubuh Yap Ling mendorong jendela belakang lalu bagaikan segulung asap ringan dia menerobos keluar dari ruangan itu dan melayang ke atas wuungan rumah dengan ringannya. Sesaat dia baru melewati beberapa rumah penduduk dan siap melayang turun ke atas tanah, mendadak dari belakang tubuhnya ke dengan suara rendah dan berat dari seorang nenek menegutnya, Hei siapa si ongkoh cilik yang berada di dalam kempitanmu itu? Dengan perasaan terkejut nenek berbaju hitam itu membalikan tubuhnya, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang menampak di sekitar sana. Jangan-jangan aku telah mendengar demikian ia berpikir di dalam hati. Karena di sekeliling tempat itu tidak berhasil ditemukan seseorang pun nenek berbaju hitam itu segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan siap melanjutkan perjalanan lagi. Tapi pada saat itulah suara nenek tadi kembali berkumandang dari belakang tubuhnya. Hei aku si nenek toh sedang bertanya kepadamu, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku itu? Kali ini si nenek berbaju hitam itu dapat mendengar dengan amat jelas, sudah terang ada orang sedang berbicara di belakang tubuhnya. Tapi sebagai jago kawakan yang telah berpengalaman luas, ia tahu bahwa orang itu tentu sedang menguntit di belakang tubuhnya. Bila ia segera membalikan badan, bisa jadi orang itu akan menyembunyikan diri. Maka dia sama sekali tidak menghentikan langkahnya tapi melesat sejauh tiga kaki lebih ke depan dengan kecepatan luar biasa, kemudian setelah membuat satu gerakan melingkar, tiba-tiba saja dia membalikan badan. Kebetulan sekali tempat itu merupakan sebuah tanah lapang yang kosong, arah pandangan pun jauh lebih luas dan lebar. Dalam keadaan semacam ini, betapapun cepatnya gerakan tubuhmu, jangan harap bisa menyembunyikan diri dengan cepat. Siapa tahu setelah membalikan badannya dengan kecepatan luar biasa, ternyata di belakang tubuhnya tetap kosong melompong dan tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan. Di saat ia menghentikan gerakan tubuhnya inilah suara dari si nenek tadi kembali bergema dari belakang. Hei, bagaimana sih kamu ini? Memangnya kau bisu dan tak bisa berbicara? Sadarlah si nenek berbaju hitam itu bahwa dia telah berjumpat dengan jago lihai, tanpa terasa katanya sambil tertawa dingin. Siapakah tahu? Mengapa main sembunyi terus di belakangku? HMM, terhitung manusia macam apakah orang semacam kau ini? HMM, sebetulnya aku yang sedang bertanya kepadamu, Ataukah kau yang sedang bertanya kepadaku suara nenek itu agak berang? Nenek berbaju hitam itu mencoba untuk meneliti sumber dari suara pembicaraan tersebut, ternyata jaraknya tidak melampaui tiga depa dari belakang tubuhnya, hal ini membuatnya segera berpikir. Oh oh, nampaknya kau sedang mengandalkan kesempurnaan dari ilmu meringankan tubuhmu dengan main sembunyi di belakang tubuhku, berpikir sampai di situ, ia segera menjawab dengan suara dingin. Semuanya boleh saja. HMM, sayang aku si nenek mempunyai suatu watak yaitu di saat aku sedang bertanya kepada seseorang, aku paling tak senang bila orang itu ganti bertanya kepadaku. Nenek berbaju hitam itu dapat menangkap bahwa suara pembicaraan orang itu masih saja berasal dari tempat yang sama dan tidak bergeser barang sedikitpun, selisihnya hanya tiga depa saja. Diam-diam ia tertawa dingin di dalam hati, pada saat masih berbicara inilah tangan kanannya diayunkan ke belakang cepat sambaran kilat. Serangan ini dilancarkan olehnya setelah memperhatikan posisi lawan dengan seteliti dan seksama mungkin, lagi pula bersamaan dengan dilepaskan serangan tersebut, tubuhnya ikut pula berputar kencang seperti gangsing. Dalam anggapannya biarpun lawan bisa menghindar dengan cepat, tak nanti bisa lolos dari serangannya itu. Siapa tahu setelah serangan dilancarkan dan tubuhnya ikut berputar satu lingkaran, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang berhasil terhajar oleh serangannya. Kedengaran nenek itu lagi-lagi berkata dari belakang tubuhnya. Sebuah pukulan Imlojiu yang luar biasa. Tak nyana seranganmu betul-betul keji dan jahat padahal aku si nenek toh menanyaika secara baik-baik, Masa kau tetap bersikap sekasar ini kepadaku? Sementara nenek itu masih berbicara dengan suara lembut dan pelan, nenek berbaju hitam itu dengan mulut membungkam dalam seribu bahasa telah memutar badannya secepat sambaran petir, telapak tangannya dalam waktu singkat telah melepaskan tujuh buah serangan berantai. Tapi suara pembicaraan dari nenek itu tetap berkumandang dari belakang badannya, Kedengaran ia berkata, Masih ketinggalan jauh, Ciba lihatlah bila aku si nenek bermaksud mencabut nyawamu, Hal ini bisa ku lakukan dengan gampang sekali bagaikan membalikan tangan. Nah coba lihat bukankah ini jalan darah lengtai hiyat, Ini hanggan hiyat, Ini hanghangji tong hiyat, Ini hangwi hiyat, Cingcu hiyat, Siowyeau hiyat, Percuma kau mencoba menghindar jurus serangan yang manakah dapat menghindarkan diri dari seranganku itu. Sementara pembicaraan tersebut masih berlangsung, Si nenek berbaju hitam itu masih saja menggunakan gerakan tubuhnya bergerakian kemari dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Tapi hebatnya, setiap kali nenek itu menyebutkan nama sebuah jalan darah, Di atas jalan darah si nenek berbaju hitam yang dimaksudkan terasa diketuk pelan oleh seseorang, Bukan saja gerakan yang dilakukan lawan sangat tepat, Tenaga yang dipakai pun persis sekali biarpun diketuk namun tak sampai membuat jalan darahnya tertotok. Akibatnya nenek berbaju hitam itu menjadi terkejut dan ketakutan setengah mati. Peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Ia segera menghentikan gerakan tubuhnya dan berseru keras. Sebenarnya apa yang kau kehendaki nenek di belakang tubuhnya itu tertawa. Aku toh sudah mengatakan sedari tadi aku ingin tahu siapakah engkau cilik yang berada di dalam kepitanmu itu. Dia adalah muridku. Ah 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 ah, aku rasa tidak mungkin, ketika sedang makan bakmi tadi aku sudah bertemu dengan engkau cilik, Dia masih terhitung kacung bukunya seorang angkatan mudaku, buat apa kau menculiknya? Baru sekarang si nenek berbaju hitam itu mengerti rupanya nenek yang membuntuti di belakang tubuhnya terus-menerus ini datang dikarenakan urusan yapling. Padahal ia tahu musuhnya sangat lihai, buktinya dengan kepandaian silat yang dimilikinya pun tak berhasil menyaksikan bayangan tubuhnya. Ini berarti jika ia tidak membebaskan yapling maka tak akan ada keuntungan baginya malam ini. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, tanpa terasa serunya keras. Oh oh oh, rupanya kau mengikuti aku gara-gara budak ini, baik kalau begitu sambutlah. Ia lepaskan tangan kirinya dan tiba-tiba membanting tubuh yapling ke arah belakang. Dalam pikiran si nenek berbaju hitam itu andai kata nenek tersebut menyambut tubuh yapling yang ia banting, sudah pasti dia pun akan mengetahui siapakah orang itu. Maka dari itu, setelah membanting tubuh yapling, tubuhnya ikut berputar pula dengan cepat. Sebenarnya perhitungannya ini memang sangat bagus dan hebat, tapi nyatanya setelah dia membalikan badannya, hanya tubuh yapling yang masih melambung di tengah udara. Yang terlihat padahal kekatnya tak nampak seorang manusia pun yang menyambut tubuhnya. Meski begitu, anehnya tubuh yapling dapat melayang sendiri ke atas tanah dengan enteng dan lembut seperti selembar daun kering saja. Padahal tak sesosok bayang manusia pun yang nampak. Kedengaran nenek yang berada di belakang tubuhnya itu berkata lagi, kau ingin bertemu denganku? Sayang sekali, selama aku tak ingin bertemu denganmu, maka sepanjang masa jangan harap bisa melihatku, nah sekarang kau boleh pergi, sekalianampaikan kepada majikanmu agar jangan membuat banyak ulah lagi dalam dunia persilatan. Kalau memang ada pesan yang harus disampaikan kepada majikanku, tentunya kau harus menyebutkan nama lebih dulu seru si nenek berbaju hitam itu. Tidak usah, aku paling tak senang kalau ada orang hendak ribut denganku, jika kau banyak bicara lagi, jangan salahkan bila ku tinggalkan sebuah tanda di atas tubuhmu. Nenek berbaju hitam itu amat terkejut cepat-cepat dia berseru, baik akanku sampaikan kata-katamu itu kepada majikan. Seusai berkata dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melesat ke udara dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah dari pandangan mata. Tak lama setelah kepergian nenek berbaju hitam itu, dari balik kegelapan di sisi kiri jalan muncul sosok bayangan manusia yang meluncur ke tengah harna, begitu munculkan diri segera teriaknya. Suhu, tindakan yang kau ambil betul-betul hebat, terutama sekali ilmu yang kau pergunakan tadi kau mesti ajarkan kepada Te Chulo. Di atas tanah telah bertambah dengan seorang nona berbaju ungu, ternyata dia tak lain adalah siang siao un. Entah sedari kapan, di sisi tubuhnya telah bertambah pula dengan seseorang nenek pengemis berambut putih, ketika tersenyum sepasang matanya hanya kelihatan sebuah garis saja, di dalam genggamannya tercekal sebuah senjata tah kau pang yang panjangnya gelapan dipaserta memancarkan sinar kehijauan katanya kemudian dengan ramah. Yang terpenting di dalam belajar silat adalah kekhususan, bila caranya belajar macam kau, sebentar belajar ini, sebentar belajar itu, jangan harap kau bisa mempelajarinya secara baik selama hidup, sudahlah, hayo cepat kau periksa budak cilik itu, apakah jalan darahnya sudah ditotok? Siang siao un mengiakan dan berkata sambil membalikan badan. Kalau begitu kau orang tua telah menyanggupi permintaan muridmu ini. Sambil membalikan badan dia sudah mendekat ya peling, berjongkok serta memeriksa keadaannya, namun tiba-tiba saja dia berseru dengan terkejut. Aduh celaka suhu, di ujung bibirnya terdapat noda darah, tampaknya, tampaknya dia sudah mati. Sesungguhnya nenek pengemis itu bukan lain adalah nenek pengemis bermata sipit yang lima selalu pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan dan membuat takut jago-jago golongan putih maupun hitam. Ketika mendengar seruan siang siao un itu, tanpa terasa sorot matanya memancarkan sinar tajam, setelah mendengu serunya. Kurang ajar benar si nenek busuk itu, di hadapanku pun berani bermain gila. Dengan langkah cepat dia mendekat ya peling kemudian memeriksanya dengan seksama, benar juga sepasang metu ya peling telah terpejam rapat-rapat, mukanya pucat pasti seperti mayat dan noda darah masih menempel di ujung bibirnya, dari napasnya yang lirih dapat disimpulkan kalau luka yang dideritanya memang amat parah. Dengan rambut berdiri kaku seperti landak ia segera berseru dengan penuh hamarah. Betul-betul suatu perbuatan yang amat keji dan jahat, rupanya dia telah menggunakan ilmu Imlojiu untuk melukai isi perutnya.